Intro Assalamualaikum, hai semua kembali lagi di Dabur Mama Eri Di video kali ini saya akan membagikan resep cara membuat naga tempe Oke yang penasaran gimana cara buatnya, tonton video sampai selesai ya Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu Dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya Terima kasih Untuk bahan-bahannya disini saya sudah menyiapkan 1 papan tempe Ini saya beli harganya 2000, ini beratnya 200 gram ya Kemudian ada 1 buah wortel yang sudah saya parut menggunakan parutan keju 1 helai daun bawang yang sudah saya iris tipis Telur, ini saya pakai 2 karena ukurannya kecil ya Kalau kalian punya ukuran yang besar pakai 1 aja sudah cukup Kemudian untuk bumbunya ada 2 siung bawang putih 1 sendok teh lada 1 sendok teh kaldu bubuk Setengah sendok makan garam Dan setengah sendok makan gula pasir Oke langsung aja kita mulai cara buatnya Pertama potong dulu tempennya Saya potong dadu kecil seperti ini agar nanti mudah ya untuk dihaluskan Kemudian saya mau kukus dulu tempennya selama 15 menit Atau kalau kalian mau langsung dihaluskan juga nggak apa-apa ya Tanpa dikukus Silahkan sesuai selera masing-masing Setelah dikukus 15 menit Ini mau saya angkat Kemudian langsung saya haluskan Menggunakan ulekan seperti ini Atau kalau kalian mau menggunakan blender Ataupun chopper itu juga bisa ya Nah ini tempennya sudah mulai halus Tambahkan semua bumbu Masukkan juga daun bawang dan wortel Dan ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata Selanjutnya kita tambahkan telur Ini saya pakai 2 butir ya karena ukurannya kecil Kalau mau pakai ukuran yang besar cukup 1 butir aja Oke ini sudah tercampur rata Oke ini sudah tercampur rata Kemudian saya tambahkan 3 sendok makan tepung terigu Dan 2 sendok makan tepung tapioca Ini tadi belum saya tulis ya di bahan awal Dan aduk kembali sampai semua bahan tercampur dengan rata Selanjutnya siapkan loyang yang sudah diolesi menggunakan minyak Kemudian masukkan adonan ke dalam loyang Dan kita ratakan seperti ini Dan ini siap kita kukus selama 20 menit ya Setelah 20 menit kita cek tusuk Kalau adonan tidak ada yang menempel Ini berarti sudah matang ya Kemudian kita dinginkan terlebih dahulu Baru bisa kita potong Untuk ukuran dan bentuknya bebas ya Silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing Ini mau saya potong memanjang seperti ini Selanjutnya siapkan bahan untuk pencelupnya Di sini saya sudah ada 4 sendok makan tepung terigu Sejumput garam Dan saya tambahkan sedikit kaldu bubuk Tambahkan air Kemudian aduk sampai diperoleh kekentalan yang diinginkan ya Nah kira-kira seperti ini kekentalannya Kemudian siapkan tepung panir Dan masukkan naga tempe ke dalam adonan pencelup Kemudian letakkan di tepung panir Dan langsung kita balur Menggunakan tepung panir Seperti ini ya Pastikan semua permukaannya Terutup menggunakan tepung panir Terutup menggunakan tepung panir Lakukan sampai semuanya habis ya Nah ini dia Adonannya sudah selesai Saya balur menggunakan tepung panir Kemudian ini mau langsung saya goreng Atau kalau mau disimpan dulu di dalam freezer Untuk stok makanan juga bisa ya Untuk menggoreng nugget ini Saya gunakan api sedang ya Dan ini saya goreng Sampai nuggetnya berwarna kuning keemasan Nah ini nuggetnya sudah berwarna kuning keemasan Ini bisa kita angkat ya Dan kita goreng sisanya sampai habis Nah ini dia Nugget tempenya sudah siap Selain untuk lauk Nugget tempe ini juga cocok Untuk ide jualan ya Kalau mau dijual Ini bisa kita tusuk Menggunakan tusukan sate seperti ini Dan untuk harga jualnya Silahkan disesuaikan dengan modal yang dikeluarkan Tapi menurut saya Kalau ini dijual harga seribu masih untung ya Oke sekian resep dari saya Silahkan dicoba di rumah Dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya Semoga resep-resep yang saya bagikan Bermanfaat ya Assalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati